Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa mohon bimbingan roh kudus untuk pembacaan dan renungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapak Sorgawi, urapi kami pribadi lepas pribadi agar kami dapat mengerti dan menghayati serta dimampukan dapat melaksanakan firmanmu yang kudus dalam kehidupan kami beriman. Bersabdala Bapak kami anak-anamu telah siap untuk mendengar. Dalam pengasihan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Dan pembacaan Alkitab terambil dari imamat fasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-22 sampai dengan yang ke-27. Imamat fasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-22 sampai dengan yang ke-27 yang menyatakan. Larangan memakan lemak dan darah. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, segala lemak dari lembu, domba ataupun kambing, janganlah kamu makan. Lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan, tetapi jangan sekali-kali kamu memakannya. Karena setiap orang yang memakan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, nyawa orang yang memakannya itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikian juga, janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita ditanyakan kira-kira apa yang terbaik akan kita persembahkan sebagai korban yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Tentu saja sebagai jawabannya, kita akan mempersembahkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang Tuhan minta. Ini jawaban paling sederhana. Namun, apakah hal ini mudah untuk kita lakukan? Kalau kita menyimak dari pembacaan firman Tuhan hari ini, dalam imamat fasalnya yang ke-7 ayatnya ke-22 sampai ke-27, ada perintah Tuhan kepada umat Israel melalui Nabi Musa. Yaitu larangan dan sanksinya memakan lemak dan darah. Pada ayatnya ke-22, 23, 24, dan 26 merupakan bentuk larangan yang harus ditaati umat Israel. Yaitu tidak boleh memakan lemak dan darah. Dan pada ayatnya yang ke-25 serta ke-27 merupakan sanksi yang akan diterima umat jika melanggar perintah tersebut. Yaitu nyawa orang tersebut harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Sungguh sangat keras dan mengerikan hukuman yang akan diterima umat apabila melanggar larangan. Yaitu dihukum mati. Mengapa perintah Allah begitu tegas, keras, dan tanpa ampun terhadap larangan memakan lemak dan darah? Mari kita perhatikan hal yang menyangkut lemak dan darah menurut Alkitab dan budaya bangsa Israel. Mengenai lemak, pertama dalam imamat fasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16b dan ke-17 menyatakan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Jangan sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Yang kedua, dalam budaya bangsa Israel lemak adalah bagian terbaik seekor batang. Sehingga persembahan terbaik untuk Tuhan dari binatang korban adalah bagian lemaknya. Mengenai darah, pertama dalam imamat 17 ayatnya yang ke-11 dan 14a menyatakan. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mesbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Dan karena darah itulah nyawa segala makhluk. Kedua, dalam ulangan 12 ayat yang ke-23 menyatakan. Janganlah, jagalah baik-baik supaya engkau jangan memakan darahnya. Sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Dengan melihat urayan di atas, kita menjadi jelas mengapa umat Israel mempersembahkan lemak dan darah sebagai persembahan terbaik yang berbau harum dan menyenangkan bagi Tuhan. Karena lemak adalah milik Tuhan dan darah merupakan nyawa kehidupan di mana kehidupan itu milik Tuhan. Oleh karena itu, semua hukum tentang persembahan korban bagi umat Israel menjelaskan bahwa lemak dan darah hanya diperuntukkan bagi Tuhan. Baik untuk persembahan korban bakaran, korban penghapusan dosa, korban penebus salah, korban pentabisan, maupun persembahan korban keselamatan. Bisa dibaca dalam imamat 7 ayat 37. Bapak-bapak dalam kasih Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana bangsa Israel wajib mematuhi hukum persembahan korban dan bagian yang terbaik yang diberikan kepada Tuhan. Maka ada tiga hal yang perlu dipertanyakan kepada kita sebagai bapak-bapak. Pertama, seberapa banyak persembahan yang terbaik bagi Tuhan yang telah kita wujudkan dalam hidup beriman. Yang kedua, apakah persembahan kita itu diberikan dengan segenap hati dalam ketulusan dan kekudusan? Yang ketiga, apakah kita selalu bersyukur dengan persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan? Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, dalam pengalaman perjalanan pelayanannya, salah seorang misionaris terbesar yang menginjili di benua Afrika, yaitu David Livingstone harus mengalami suka duka pelayanan seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus fasal 11 ayat 26 dan 27 dalam pelayanannya. Yang menyatakan, dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari semua saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, aku dahagah. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Itulah pengalaman Rasul Paulus yang kemudian dialami oleh David Livingstone juga. Seperti Rasul Paulus, banyak pengalaman penderitaan dan cobaan yang berat dalam melayani. Sehingga David itu harus banyak bergumul karena harus menghadapi berbagai persoalan. Di antaranya menghadapi kematian istri tercintanya yang selalu mendampinginya. Namun, dalam buku hariannya ia mencatat. Yesusku, Rajaku, Nyawaku, Segala-galaku, Sekali lagi aku menyerahkan segenap diriku kepadamu. Aku tidak akan menempatkan nilai apapun pada apapun yang aku miliki. Atau ada apapun yang mungkin aku lakukan, kecuali yang berhubungan dengan kerajaan Kristus. David Livingstone meninggal di sebuah gubuk di tengah hutan Afrika. Dengan posisi berlutut. Ia telah memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, Rajanya. Yaitu kehidupannya. Dampak dari pelayanannya adalah berjuta-juta orang menjadi percaya atas pelayanannya. Bapak-bapak dalam Tuhan Yesus, memaknai firman Tuhan ini. Kita diajarkan untuk mempersembahkan yang terbaik dari kehidupan kita untuk Tuhan. Dan itu dapat kita lakukan saat ini. Dalam menghadapi bencana COVID-19. Di mana, satu, kita bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga perlu menjadi teladan yang baik dalam kehidupan berkeluarga di persekutuan dan sesama. Serta menaati peraturan yang disampaikan oleh pemerintah tentang cara mencegah penyebaran COVID-19. Yang kedua, kita turut berperan aktif membantu sesama melalui perbuatan nyata dengan memberikan dari apa yang kita punyai dalam wujud kerelaan dan kesuka citaan. Melakukannya sebagai suatu persembahan yang tulus dan kudus. Dan yang ketiga, kita selalu bersyukur dengan kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Karena kita masih diberi tanggung jawab untuk melayani dan bersaksi bagi kemuliaan namanya. Kita tetap jaga percayaan itu dengan terus berbuat baik sebagai satu persembahan yang kudus bagi Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan dengan persembahan yang terbaik yang kita berikan bagi dia. Seperti yang difirmankan dalam Roma 12 ayam pertama. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih.